Pastinya sudah banyak ya yang mengenal Benle Forman Intense, yaitu parfum desainer untuk pria yang dimana wanginya sangat-sangat maskulin. Cuman banyak juga yang mengatakan bahwa aroma dari parfum ini terkesan terlalu kencang. Move on bro, ketemu lagi dengan saya Gunawan. Seperti biasa di awal video, buat teman-teman yang suka dengan parfum, yang suka apalagi ya dengan channel ini, jangan lupa ya di subscribe untuk kemajuan channel ini. Ditekan juga tombol loncengnya sehingga ada info kalau saya upload video-video terbaru. Dan jangan sungkan-sungkan selalu memberikan komentar di bawah tentang parfum-parfum yang saya review. Juga di-share ke teman-temannya yang suka parfum. Benle Forman Intense ini adalah parfumnya pria sejati ya. Parfumnya pria maskulin, pria yang ingin tampil maskulin pastinya sudah kenal dengan Benle Forman Intense ini ya. Ini adalah parfum desainer menyandang nama besar, Benle ya. Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya. Ini di bawah 500 ribu rupiah harganya ya. Parfum ini sudah nge-hype beberapa lama dan banyak dicari. Cuman juga banyak yang merasa kurang cocok dengan parfum ini. Ini termasuk tipikal salah satu parfum yang hate or love ya. Ada yang suka tapi ada juga yang benci. Memang parfum ini dominan dengan wangi ram. Sejenis minuman keras. Juga ada woody note leader meskipun ada bergamet di depan. Yap. Untuk memberikan kesegaran di parfum ini. Tapi kesan berat di parfum ini tidak dapat dihindari. Sehingga mereka banyak juga yang tidak suka dengan Benle Forman Intense ini. Dan lagi memang penggunaan dari Benle Intense Forman ini tidak bisa dipakai seenaknya. Cocoknya dipakai di udara yang dingin di malam hari. Di acara-acara yang formal. Dengan pakaian-pakaian yang formal baru cocok memakai Benle Forman Intense ini. Meskipun aromanya di hidung saya ini sangat luar biasa ya. Parfum ini pun untuk diperhatikan cocoknya bukan untuk anak-anak muda. Tapi mereka yang umurnya sudah di atas 28 atau bahkan di atas 30 tahun. Jadi untuk anak-anak muda tunggu dulu ya. Kalau sudah kepala tiga baru pakai parfum ini. Ini adalah parfum yang long lasting ya. Sejak di launching tahun 2013 sampai sekarang masih banyak dicari. Dan saya sendiri masih suka memakai parfum ini. Nah di video kali ini karena saya sudah review ya parfum ini di video yang lalu. Mungkin bisa ditonton videonya ya. Saya akan memberikan alternatif bagi teman-teman yang suka dengan Benle Forman Intense ini. Tapi terganggu dengan aromanya yang dianggap terlalu kencang di apalagi di awalnya. Karena sebenarnya Benle Forman Intense ini punya kakak kandung yang lahir pada tahun yang sama. Yaitu Benle Forman yang original ini. Jadi mungkin kalau mau lihat bedanya ya. Juice-nya yang original warnanya lebih bening kuningnya ya. Sedangkan yang Intense lebih keruh. Sama-sama di launching pada tahun 2013 tentunya. Kakaknya lahir lebih dahulu ya daripada yang Blankers-nya ini. Nah apa perbedaan dari kedua parfum ini? Untuk dari nude-nude hampir sama ya. Cuman yang original ini terkesan lebih soft dan juga lebih manis dari yang Intense. Di opini saya keluarnya Intense ini pasti untuk menjempurnakan yang original. Biasanya performanya digenjot di Intense ini. Meskipun di keduanya ini ada Benzoin-nya yang biasanya itu untuk memperkuat atau memperlama aroma parfum ini di badan kita. Bagi teman-teman yang suka dengan wangi parfum yang maskulin ya. Tapi mungkin terganggu dengan kencangnya yang Intense ini. Bisa melirik yang original. Ini parfum yang original ini pemakaiannya bisa lebih gampang ya. Bisa dipakai di segala suasana. Baik di siang hari, sore maupun malam hari. Untuk bekerja pun lebih cocok daripada yang Intense. Ini bisa dipakai casual, bekerja juga pada waktu acara-acara resmi. Pada waktu memakai pakaian-pakaian resmi pun ini bisa dipakai ya. Menggantikan yang Intense. Mungkin dengan jumlah spray yang ditambah. Jadi ini kesannya juga nantinya akan mendekati yang Intense. Nah itu tadi teman-teman saya hanya sedikit memberikan gambaran perbandingan antara Benle yang original ini ya. Benle Forman yang original dengan Benle Forman yang Intense. Karena pada waktu saya review yang Intense ini banyak yang berkomentar bahwa suka dengan parfum ini. Tapi dianggap terlalu kencang dan juga kadang-kadang mengganggu orang yang mencium atau orang lain yang di dekat kita merasa terganggu. Dan juga cewek-cewek pun juga banyak yang kurang suka dengan parfum ini. Saya sendiri lebih lama memakai yang original ya. Sempat saya bertahun-tahun salah satu parfum signature saya ini ya. Benle Forman yang original dan saya merasa nyaman. Dan saya gunakan parfum ini di berbagai kesempatan. Usia pemakai yang original ini pun sebaiknya sudah 28 tahun atau bahkan 30 tahun ke atas. Nah apakah harus membeli keduanya kalau suka dengan aromanya ya. Saya pikir pilih salah satu aja ya. Kecuali memang mau di koleksi ini bentuk botolnya ini saya paling suka nih bentuk botol dari Benle Forman ini ya. Terkesan mewah seperti mobilnya ini ya. Benle Forman ini. Saya pikir kalau memang untuk dipakai sehari-hari pilihlah yang original. Cuma kalau pakai parfumnya lebih suka palu acara-acara formal baru memakai parfum. Belilah yang intense. Oke teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Move on bro. Sepecikat di video ini sekarang. Jangan lupa untuk ap速i dari boh city atas. Jangan lupa untuk pergi ke teman-teman. Sepec kell. selamat menikmati